Nah Pak Ugro, apakah menurut Anda dari Ibtu Rudiana ini melaporkan Dedy Mulyadi ini adalah hal yang tepat? Ya sebetulnya Ibtu Rudiana atau sekarang Ibtu Rudiana, cobalah berbuat yang jujur apa sebenarnya yang terjadi. Pertanyaan saya satu saja, HP komunikasi EKI ini ada di mana sekarang? Kenapa tidak diserahkan sebagai barang bukti? Persoalan kita, para terpidananya anak orang-orang tidak mampu, mereka berhadapan hukum dengan takut, pasrah, kemudian ada film bisa bergembang seperti ini. Nah sekarang mereka setelah didampingi dengan beberapa penasihat hukum dan beberapa pengamat, praktisi, mereka harus mengajukan PK. PK membutuhkan novum, novum yang kuat adalah keterangan-keterangan palsu, keterangan yang tidak benar yang dilakukan oleh pemberikan-mereka pada saat persidangan, atau yang menyuruh mereka memberikan keterangan palsu, ini harus segera diproses oleh polisi. Nah kalau segera diproses oleh polisi dalam waktu singkat, saya rasa ini hasilnya nanti dalam sidang akan terbukti dan itu dapat dijadikan novum. Jadi harapan saya, mudah-mudahan para terpidana yang sekarang ada, dibiarkan saja berada di lapas, mereka sudah hidup bebas, bisa bertemu dengan siapapun. Sehingga ada tantangan-tantangan yang menghampat mereka untuk takut untuk berbicara sebenarnya. Terima kasih telah menonton!